hai 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 ini rule buat apaan Hai buat ujiannya Oh oh ujian-ujian yang disitu di Mastel MDA itu ya tapi ini spesifik yang kita terapin yang di cyber security one jadi kesempatan ujiannya tiga kali karena kan sepertinya kompetensi kan Pak aloh iloh iloh iya 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 serius biar mereka nggak bisa ketemu soal yang sama jadi lulusnya bukan karena ngapalin soal Oh aloh itu soalnya ada banyak itu mau ditambahin ya emang bagus sama gampang soalnya itu mah Oh masih kurang masih kurang banyak tapi itu mah gampang Hai 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 saya udah live telat lu ngambil ngambil keputusannya telat gue udah live halo Dipa Dipa halo gimana kita udah bagus banget nih dari tadi iya iya kadang-kadang gitu ya ya terserah Dipa boleh Dipa buka dulu aja nanti nampil jalan ono 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 oke ya ya Dipa mau dibuka silahkan ya di live itu ya the broadcast is live uuuu salam ya 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 teman-teman yang menyaksikan acara ini kita ada Mbak Diva tadi yang dari misi internet yang lagi agak gampuan internetnya oke ini Mbak Diva sudah muncul lagi Mbak Diva silahkan saya gak pantas jadi halo semuanya apa kabar Pak Anjo dan Mas Ari Alhamdulillah baik suaranya lancar suara lancar suara lancar oh banget nih teman-teman semua saya mungkin jaringan aku aku masih orang bagus ya aku juga masih belum bisa dengar karena masai selamat menikmati oke Pak Ono apa kabar? Alhamdulillah semoga disana baik juga udah barang teman-teman yang di pesan terangkilat digitalnya Sobat Sagar jadi ini semua pada semangat mungguin sesi ini karena ada Pak Ono jadi Pak Ono kalau boleh kita ini aja ada sedikit perkenalan dari Pak Ono biar resmi ke teman-teman supaya nyambung Pak genetasinya silahkan Pak Ono share screen bagian ini aja lama udah gak jadi dah ya udah saya Ono Purbo bisa dilihat di Wikipedia maksudnya tadi mau kasih lihat Wikipedia doang bisa dicari di Google nanti ketemu banyak bisa lihat di Twitter sarannya sih kalau mau ngobrol sih di Twitter itu aja sih intinya dan saya barangkali salah satu yang yang bertanggung jawab pada soal-soal yang membuat Anda sengsara itu aja sih tapi sisanya saya soal doang sisanya Bapak Arki yang bikin Anda sengsara saya orang baik ada pertanyaan sih sebenarnya itu biar teman-teman bisa ikutan apa apa Mastel Akademi itu gimana caranya itu aja sih ini buat orang umum ya masalah Akademi caranya Yan kamu share dulu aja matri-matri nanti di akhir baru kita sosialisasiin cara join masalah Akademi lagi Bapak udah share stream Pak oh udah low oh oke udah share screen ini ini udah share slim loh ini udah share oh butuh waktu tuh rupanya yaudah saya diemin kok gitu share your screen ini gak sharenya gak bisa di klik-klik dari tadi ini sharenya gak bisa saya klik soalnya di kampus aku suka bahas tentang Bapak loh Allah ilah ilah Alhamdulillah banyak juga ya ini kesempatan yang sangat berharga apakah lagi bisa belajar langsung dengan Pono bisa langsung belajar bisa di Twitter sih sebenarnya saya mangkalnya di Twitter ini ada pertanyaan-pertanyaan sekalian saya baca ya jadi kalau mau belajar sama saya bisa di Twitter Twitternya onowepurbo bisa add ke situ dan kita pada ngobrolnya di situ sih sebenarnya terus apalagi belum ada harus ke atas ya harus ke atas kali Pak share screennya dicoba lagi Pak biar sekalian sama Gian di settingin share screen kagak mau sharenya gak bisa di klik nih yang bisa di klik cancel doang bukan ini share screen yang gue klik share your screen udah udah di klik cuman sharenya gak bisa di klik kata sharenya gak bisa di klik yang ada kata cancel apa ini screen saya lagi di share lagi keluar belum belum ada tadi dicoba udah bisa ya tadi sempat bisa sekarang udah gak bisa lagi kalau pakai Zoom lebih gampang ini mulai ngebandingin sama Zoom parah dah gue para peserta sabar ya ini e-learningnya lms.onocenter.or.id slash moodle ada slash moodle-nya dulu itu mah buat e-learning itu materi saya ada di tergantung nih materi buat apa ini ya ada disitu ada slash moodle ada internet safety ya ya oke teman-teman bisa buka e-learning rakyatnya Pak Ono lms.onocenter.or.id lengkapnya gitu ya ini saya gak tau screen saya kesir atau kagak gak tau dah jadi bisa masuk ke lms.onocenter.or.id oke lms.onocenter.or.id slash moodle m-o-o-d-l-e terus klik login terus create account bisa kalau mau bikin account kalau bikin account bisa cuman kalau gak mau bisa langsung login as guest juga bisa kalau udah punya account silahkan masuk bentar saya belum punya belum login di sebelah sini saya jarang pake chrome soalnya biasanya pake firefox dulu oke saya udah masuk ini screen saya udah keluar belum ini masalahnya ya screen panggung udah keluar belum oh ini sementara screen 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 saya ini Pak oh lu kali screennya keluar jadi gue gak bisa keluar kali ya oke sekarang saya stop sharing ya enggak bapak udah bisa Pak pecat screen sharing iya masalahnya gue pencet share screen enggak ada enggak ada tombol lagi yang ada cancel aja apa enggak ada cuman ada cancel doang enggak tombol share-nya gak gak bisa di klik tombol share-nya gak bisa di klik oke oke saya bantu aja Pak saya lanjut di asloknya oh jadi pelajar pelajarannya apa Pak oke udah masuk ya udah masuk ke udah masuk ke e-learning rakyat udah masuk ya LMS Ono Center ORID udah masuk slash model udah kalau Anda bikin account disitu nanti bisa enroll ke mata kuliah yang diinginkan atau saya yang kalau enggak saya enrollin juga sih oke di sebelah kiri ada tulisan kursus yang saya ikuti bisa di klik kursus yang saya ikuti nah disitu ada internet safety ini sama dengan apa yang lu bilang tadi security awareness di must tell digital academy namanya security awareness materi-materinya ada disini sih sebenarnya kalau buat internet beda sama cyber security loh ini kalau cyber security lebih ke arah admin jaringan untuk mengamankan infrastrukturnya server dan sebagainya kalau internet safety lebih untuk kita bela diri di internet supaya orang tidak ngambil password dan sebagainya kira-kira kayak gitu dan terus nah itu oh salah masuk salah masuk coba klik lagi nah itu yang gue serem yang itu yaudah MDA master lu aja yang buka MDA master yaudah situ aja MDA master gak gitu kelihatan ya disini kecil banget hurufnya kecil-kecil oke ini pak materinya kelihatan ya oh yaudah sama yaudah ini kuliahnya kuliah tadi apa lu istilahnya apa cyber apa lupa safety awareness oke jadi materi pertama adalah dasar-dasar keamanan informasi misalnya keamanan pribadi di internet seperti apa proteksi diri dari ancaman cyber blokir situs porno facebook ini oh ada latihannya disitu ya perasaan gak pernah saya bikin perasaan gak pernah saya bikin tuh latihan berarti ada Bapak Hari sudah ngerjain PR ini kebawahin lagi kebawahin lagi kebawahin lagi Pak Arki bisa dikebawahin nah materi yang lain adalah perilaku eh kebawah terlalu bawah loh naik atas lagi naik atas lagi naik atas lagi satu satu section nah udah stop materi selanjutnya misalnya perilaku aman di dunia online ini contoh perilaku aman adalah misalnya gini jangan posting nomor telepon sembarangan terus kalau ada orang yang dikenal jangan langsung percaya bahwa itu orang baik di internet gak semua orang baik malah banyak yang jahat juga sih di internet jadi perilaku-perilaku ini bisa dibaca disini ada tujuh kiat aman berinternet banking kalau melakukan internet banking apa aja yang harus kita perhatikan misal kalau internet banking jangan pakai wifi yang publik misalnya di cafe-cafe gitu yang free-free itu jangan pakai kayak gituan itu perilaku-perilaku aman di dunia online terus kebawahnya lagi bisa turun lagi kebawah halo iya terus ini terutama buat kaum laki-laki yang ada di yang lagi monitor kecanduan konten negatif terutama Pak Arki ini gimana caranya bisa mengatasi keracunan konten negatif di internet ada ada mekanismenya sih ini biar biar agak sirotol mustakim lah hidup tuh terus kebawahin dikit ini ada cyberbullying kalau di internet kita yang sering beken bukan cyberbullying yang beken kan hoax hoax adalah sebagian adalah salah satu jenis cyberbullying cyberbullying bisa ekstrim banget orang sampai bunuh diri sih cyberbullying karena orang pada ngebully terus akhirnya dia bunuh diri dan itu kejadian jangan khawatir bagaimana cara ngatasinya kalau ada guru atau orang tua yang melihat anak muda atau siswa yang kena cyberbullying tip-tip apa aja yang perlu dikerjakan guru orang tua apa aja yang harus dikerjakan orang tua diterangkan disini juga tapi ini jadi lebih general daripada hoax ya cyberbullying kebawahnya lagi oh semua ada latihannya ya keren banget ya kebawahin lagi kebawahin lagi kebawahin lagi keamanan media sosial ini lebih media sosial kan macam-macam ada facebook ada instagram ada twitter segala macam bagaimana kita aman di media sosial dan jangan khawatir ini kondisinya pada hari ini saya dua hari sekali tiga hari sekali ada aja orang yang ngirim mail ke saya Pak Ono facebook saya dibajak facebook saya dihack bisa gak tolong hacking balik facebooknya ala ilhailo itu itu standart ya jadi solusinya adalah dihack balik tuh facebook pertanyaan dari saya kan sederhana aja itu facebook anda bener atau bukan sebenarnya gitu dan kenapa solusinya hack balik kenapa gak laporin aja ke polisi gitu ya mungkin aparat kita susah buat dipercaya buat bisa ngebalikin tuh account ya konsekuensinya kita harus bisa bela diri di media sosial bagaimana melindungi diri kita di media sosial misalnya jangan nge-add orang yang gak kita kenal kalau di facebook terutama ya kan orang minta jadi friend semua kita approve approve ya selamat kalau gitu caranya kebawahin lagi kebawahin lagi kebawahin lagi ya halo 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 asistennya stress ini ngamanin gadget sama perangkat bergerak bagaimana kita mengamankan handphone yang kita pegang android yang kita pegang contoh sederhana beginilah kalau androidnya lagi diem handphonenya layarnya hitam diem tapi kok kelap-kelip ya datanya itu mulai curiga tuh terus kalau kita cek lagi kenapa baterainya lebih cepat habis ya nah halo curiga dah halo nah itu seringkali terjadi karena ada trojan masuk ke handphone kita dan hati-hati trojan itu serius beneran kejadian trojan itu bisa sampai minta maaf dulu nih saya soalnya ngajarin kalau saya lagi ngajar cyber security saya ngajarin orang cara bikin trojannya gitu kan kacau jadi ceritanya jadi kalau trojan saya bisa masuk trojan itu bisa sampai mengambil alih kamera depan kamera belakang terus video yang ada di kamera itu dikirim ke orang yang menyerang jadi kita bisa ngambil video depan belakang bisa SMS dibaca bisa ngirim SMS dari handphone itu bisa ngeliat catatan lock callnya kemana aja bisa kadang-kadang bisa take over handphone dan minggu lalu saya dapat email dari seorang apa Gojek driver Gojek dia emailnya sederhana aja Pak ini kenapa ya handphone saya tiba-tiba bisa gerak sendiri semuanya layar-layar bisa gerak sendiri udah gitu tau-tau account saya di Gmail tau-tau diambil alih tau-tau duit saya di OVO hilang abis tau-tau handphone saya di reset dari jauh dan kejadiannya itu keliatannya dari India malahan kalau yang dia bilang itu kejadiannya India jadi bisa sampai level itu serangannya tapi dia bilang terus-terang ini kayaknya serangannya lewat WhatsApp jadi WhatsApp emang ada hole ada lubang di security-nya di bagian attachment gambarnya dan itu masuk lewat situ jadi sebenarnya sederhana sih proteksinya satu jangan nerima WhatsApp sembarangan kalau ada yang gak kita kenal atau gak ada hubungannya sama kita yaudah diemin aja kalau bisa delete aja kalau ada attachment gambar jangan kepo di klik semuanya ya selamat dulu kira-kira gitu ya kelamaan gadget yang bergerak terusin lagi kebawahin lagi kebawahin lagi halo 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 kebawahin lagi kebawahin lagi halo iya keamanan password ini sederhana aja sih passwordnya kalau bisa dirubah periodik terus lebih besar di delapan karakter ada huruf besar huruf kecil angkat tanah baca kira-kira gitu kebawahin lagi ada keamanan email ini email tuh ngeri-ngeri sedap ini email ngeri kalau yang ekstrim kita enkripsi emailnya kalau yang ekstrim saya sama teman-teman di security biasanya kalau kita komunikasi pakai email yang di-encrypt cuman kalau itu dilakukan sama orang biasa bisa tewas kayaknya jadi teknik yang dipakai adalah ya kita berusaha supaya email itu aman terus gini kira-kira jangan pernah langsung percaya pada siapapun yang ngirim email pada kita walaupun isinya semenarik apapun jangan langsung percaya cross check double check dua tiga kali ini benar anda yang ngirim email kalau bisa cross checknya jangan lewat email itu lagi ya pakai jalur lain jalur yang kita tahu untuk komunikasi ke dia misalnya kita tahu ada email ada whatsapp ada sms ada telepon di cross check pakai jalur yang lain benar gak emailnya kayak gitu apalagi kalau emailnya transaksi uang segala macam kalau transaksi duit yang gede-gede kalau bisa dua tiga kali cross checknya soalnya gampang banget buat menyaru jadi seseorang pakai email itu gak susah gampang sekali oke itu email kira-kira kayak gitu biasanya saya demoin sih lebih parah kalau saya next kebohin lagi kebohin lagi kebohin lagi kalau mau aman bisa pakai VPN network tapi jangan yang free ya jangan yang gratisan karena kalau pakai yang gratis bisa jadi dia akan nyadap kita juga jadi kacau terus disini ada beberapa teknik serangan tapi kalau mau melihat teknik serangan benarnya jangan masuk yang sini ada kuliah yang lain tentang cyber security itu lebih dasar teknik-teknik serangannya kalau mau lebih gila lagi bisa masuk ke youtube dan terakhir silahkan kerjain ininya ujiannya di bawah coba di bawah nah ujian oh ujiannya kayak gini ya bentuknya oh gitu oke ini yaudah itu bagian Bapak Arki yang nerangin ujian tapi disini bukan untuk nerangin ujian ini nerangin materi ya ya oke 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 jadi kalau Bapak mau melihat disini oke enggak kalau mau nerangin sih aduh harus share screen kalau yang enak ini share screennya gak bisa sama sekali ya ini kalau gak bisa share screen pusing neranginnya ini coba ya Bapak dicapai share screennya masih belum bisa Pak ini enggak bisa coba gue klik share screen ini tombol sharenya gak bisa di klik ini enggak bisa di klik saya pilih your entire screen cuma gak bisa di klik ini share screennya yang ada cancel doang yang bisa di klik kalau cancel kan gak lucu apa butuh waktu buat share screen ini kalau pakai zoom cepat banget share screen share langsung jepret gak bisa coba saya ulang cam bisa ini share muka yang jelek itu screen gak bisa screen sharenya gak mau juga susah neranginnya kalau tanpa share screen pusing saya kalau mau dilihat di youtube youtube ono ngeliatnya jadi kacau ya oh ini udah belum udah belum nih share screen coba sudah berhasil belum dah berhasil oke harus di klik lagi kayaknya ya share screennya dua kali klik rupanya oke naga-naga nya berhasil share screen mudah-mudahan benar share screen soalnya ada tulisan stop sharing jadi stop sharing gak saya klik kita share screen langsung saya cerita yang ini aja deh terutama yang masalah gadget aja ya masalah gadget dulu sama aplikasi oke yang lagi rame sekarang kan zoom sama whatsapp cebol gak sih itu makhluk-makhluk itu sebenarnya semua aplikasi juga bisa kita lihat ininya apa sih bolongnya disebelah mana sih aplikasi-aplikasi itu zoom whatsapp segala macem kita bisa lihat bolongnya dimana aja biasanya kita akan ngandalin berita whatsapp whatsapp kita biasanya akan ngandalin berita ini whatsapp tuh website-nya sendiri ini google play oh atau cara-cara ngandalin beritanya gini dah whatsapp vulnerability vulnerability kelemahan whatsapp vulnerability bahasa indonesia kira-kira bolong lah bolongnya whatsapp ada dimana aja nah ini website yang pertama yang kita lihat threadpost.com itu berita tuh kalau saya ngeliat threadpost.com beri karah website berita walaupun beritanya mungkin agak agak lumayan akurat ya terus yang ini forbus.com berita zdnet.com berita perimeterx.com berita nah yang ini ini udah mulai bukan berita cvedetails.com itu bukan berita cvedetails bukan berita tag radar berita lagi jadi ada website yang bentuknya berita ada website-website yang bentuknya bukan berita jadi bentuknya laporan oke jadi harus harus ngerti dua makhluk itu ada yang berita ada yang laporan yang masalah dengan berita adalah berita biasanya ditulis sama wartawan berita ditulis buat orang yang awam biasa aja detailnya gak keluar sebetulnya di berita detail vulnerability gak keluar misalnya kayak gini zoom zoom vulnerability nah ini udah langsung dapet detail nih langsung cvedetails langsung keluar tapi di bawahnya ini berita ada blog rapid7.com berita zoom US itu dari zoomnya sendiri jangan percaya dulu ada security buluvart.com ini berita di defense berita jadi banyak yang berita-berita juga sih oke tapi yang yang bukan berita yang kayak gini-gini yang CVE itu bukan berita CVE itu apa CVE adalah common vulnerabilities and exposure jadi kalau mau cari kelemahan aplikasi saya akan nyari disini cuman ini bukan buat orang manusia biasa bukan buat orang awam orang awam bacanya berita jadi saran saya langkah pertama baca beritanya tapi jangan percaya dulu sekarang baca CVE-nya saya akan masuk ke cvimetre.org ini adalah situs yang dibuat sama didanai oleh Department of Defense nya Amerika jadi ini situsnya situs serius banget yang danainya Defense Amerika kita bisa ngeliat tapi ini kalau kita tahu ini adalah sebagian kecil dari kelemahan yang berhasil dideteksi jadi deteksi serangan kelemahan-kelemahan segala macam dilaporkan ke cv.org ini dan kita bisa lihat kelemahannya itu apa aja yang berhasil dideteksi beneran ada disini tapi banyak sekali kelemahan yang kita bisa lihat di underground di dunia bawah tanahnya di internet kita bisa lihat banyak sih sebenarnya contoh sekarang Whatsapp ini contoh Whatsapp karena banyak sekali yang suka sekali dengan Whatsapp ada masalah di Whatsapp desktop version kelihatan ada miscellaneous yang bisa nyerang klien yang bisa send file to user display wrong extension ada buffer overflow di Whatsapp VoIP stack buat ngeleponnya ada masalah ini yang kena terutama yang ini iOS Android Windows kena juga Windows Phone kena terus ada lagi Whatsapp Android lagi kena di messagingnya ada desktop kena juga yang yang kemarin dipakai habis itu yang Whatsapp di jebol di library ini dia ini dia Android GIF drawable library before version sekian jadi dia ngasih tau versi berapa yang masalahnya oke rata-rata before version sebelum versi sekian jadi ini kita punya masalah di GIF ini dan ini bisa remote attacker to execute library arbitrary code cause denial of service dari file GIF yang dikirim jadi kita bisa tau oke Whatsapp punya masalah kalau kita kirim file gambar itu belum tentu gambar itu bersih gambar itu bisa ada program di dalamnya dan programnya bisa menyebabkan handphone kita jadi gak bisa bergerak tewas atau dia bisa jalanin program apa aja di dalamnya itu jadi cara bacanya kira-kira gitu jadi yang bermasalah kelihatan banget banyak iPhone Android segala macam kalau mau ngeliat yang lain bisa juga ini misalnya zoom ini kelihatan kalau kita baca sepintas cepat aja ini zoom use ini sebagai initialization factor ini adalah password encryptinya passwordnya kebuka kacau jadi encryptinya bisa dibaca tapi zoom client untuk versi sekian jadi dia selalu ngasih tau versi sekian ada masalah ini ini video audio encryption ada masalah ini masalahnya di macOS masalah di macOS lagi ini masalah di window ini masalah di call forwarding ini ada zoom call recording punya masalah juga jadi kalau kita call recording ini kita bisa yang nyerang bisa elevate privilege to root artinya yang nyerang bisa jadi admin mesin kita jadi admin handphone kita yaudah terserah mau diapain to handphone bisa jadi kalau sampai record ini tekan urusannya jadi berabe kayak gitu sebenarnya untuk versi yang ini ini tahun 2019 kejadiannya mudah-mudahan sekarang udah ditanganin jadi solusinya sebenarnya sederhana aja sih oke ini ada masalah di macOS maksudnya macOS kalau kita pakai Android aman ini ada masalah di recording kalau versi sekian tahun 2019 berarti caranya sebenarnya cuma upgrade aja upgrade aja jadi cara nyari-nyarinya kayak gitu jadi klik search VCE list masukin keyword aplikasinya terus kita bisa ngeliat kalau mau liat yang lebih gampang liat di VCE details tadi tuh VCE details .com ini lebih enak ngeliatnya sih sebenarnya cuman dia tidak se-update VCE.mitri.org ini tidak se-update yang Dimitri dia lebih details kita bisa liat skor dari masing-masing produk sih sebenarnya kita bisa masukin disini zoom masalahnya dimana kita bisa liat masalahnya dimana skornya kalau mau ngeliat skor lebih kesini sih produk produk yang banyak ketahuan vulnerability-nya yang mana rata-rata open source akan banyak kebuka karena dia kebuka source code-nya dia ketemu vulnerability-nya banyak banget kalau window kagak kebuka source code-nya jadi lebih susah dapat vulnerability-nya oke jadi apakah itu berarti aman apakah itu berarti jelek justru kebalikannya ini berarti bagus jadi yang vulnerability-nya ketahuan itu bagus karena kita jadi tahu oh bolongnya disini jadi kita sebagai developer kita akan nutup bolongannya itu jadi kalau kita lihat debian linux android linux kernel macOS ubuntu ini open source semua nih rata-rata baru yang nomor 9 windows server windows 7 baru kelihatan disini tapi sisanya sebagai open source nah sekarang kita lihat ini produk ya vendor vendor yang bermasalah siapa yang ranking pertama microsoft justru yang close source masalah paling gede microsoft oracle ibm google google sebenarnya open source apple sisco ini baru yang open source nomor 8 nomor 9 open source-nya di bawah jadi kalau lihat rating dari si perusahaan yang close source akan di atas kalau rating dari produk open source akan di atas karena open source kebuka source code-nya kita bisa lihat bolongannya akibatnya kita bisa benerin bolongannya jadi kita bisa lihat seru kalau udah ngeliat-ngeliat bros vendor bros produk segala macam kita bisa lihat macam-macam disini seru-seru kalau ngeliat oke oke kira-kira itu secara umumnya ada ada yang mau ditanyain dulu gak atau ada yang khusus yang perlu saya fokusin gak begitu ini Arki kemana larinya ya tuan rumahnya lari kemana nih saya sendirian doang nih masih ada masih ada ini perlu ada pertanyaan atau apa yang perlu saya fokusin gak sekarang bisa pilih pertanyaannya oh ini oh sambil lihat ya oke saya lihat di sebelah kanan nih ya screen sudah share di channel online center sepertinya pak oke di channel online center sudah di share dari tadi ya ini demo dong pak biar langsung try serius minta demo nih ada yang minta demo oke saya catat dulu bisa saya demoin langsung oke gimana wajan boliknya pak wajan boliknya masih jadi wajan ada mas DPU ada mas DPU ada emang oke ini kayaknya pertanyaannya belum ada pertanyaan serius lagi oke ada yang minta demoin langsung cuman demo parah banget demo memang ngeri-ngeri sedap oke inilah yang ini yang belum dulu lah perilaku aman di dunia online perilaku aman di dunia online contohnya adalah yang inilah ini gak usah ini aja ya sederhana aja perilaku aman di dunia online jangan pernah percaya langsung pada email yang kita terima jangan pernah percaya langsung pada omongan orang di internet lah orang di internet tuh kadang-kadang suka apa sih bahasa ininya suka janji-janji yang apa janji surga tidak tidak bohong tidak dipenuhi oke apa PHP PHP bener PHP oke tapi sebelum terlalu jauh ini bisa dicatat ini cara ngubungin saya ada di email ada 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 Twitter ada kalau mau belajar ada di ada 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 cuman tadi Bapak Arki pusing kalau masuk disini jadi Arki masuknya mana apa tadi namanya apa mdamastel.id gitu ya mdamastel.id ya oke terus kalau mau ke Youtube bisa ke Youtube channelnya Ono Center disitu ada sekitar seribu berapa ya hampir seribu seratusan video di dalamnya ada tentang cyber security ada tentang hacking ada tentang data science engineering segala macam oke sekarang saya akan urusan praktek praktek urusannya perilaku aman di dunia online salah satu yang penting tadi adalah jangan langsung percaya pada orang di dunia online sekarang saya akan kasih lihat dalam bentuk saya kasih ini dulu ya pinta saya masuk bukan Microsoft Paint ini paint-nya Linux saya kasih gambaran dulu apa yang saya akan lakukan oke ini paint oke jadi misal saya punya server disini server dan kita jadi orang yang mau nyerang servernya jadi saya akan nyerang dari laptop saya ke server ini tapi ini saya pakainya di di mesin virtual di sebelah kiri jadi text oke ini server server ada webmailnya webmailnya oke ini akan attack dari sini saya akan pura-pura jadi siapa aja disini attacker attackernya Ubuntu sekarang jadi attacker dia akan kirim attack dan dia juga bisa sniffing sniff dalam bahasa dalam bahasa screennya belum masuk screennya belum masuk share screennya pilih windows yang bapak lagi kerja ya ilah hai leluh harus pindah lagi ya bentar ini stop stop sharing lagi ya share content padahal gue pilih entire screen ini entire screen oke saya pilih enggak biasanya sih enggak sih biasanya enggak ngaruh apa dia cuma bisa buat share screen webnya doang coba saya pindah ini ke pinta kelihatan enggak pintanya nih sekarang kelihatan yang saya gambar tadi ini oke jadi saya akan ada server server webmail misalnya saya akan attack saya akan sadap sekalian attackernya laptop saya ini servernya belum dijalanin ini virtualbox saya coba klik virtualboxnya pertanyaannya kelihatan enggak ini ntar virtualbox ini virtualboxnya ya kelihatan virtualboxnya ini udah mulai kelihatan di layar saya disana udah kelihatan belum virtualbox saya akan start ya normal jadi ada server saya akan jalankan dia sedang booting nih servernya mudah-mudahan bisa cepat nih servernya barusan konfigurasinya saya ubah supaya memorinya lebih gede core yang dipakai lebih gede cuman butuh waktu oke dia lagi loading sekarang servernya lagi loading kalau belum pernah lihat server loading ini adalah penampakan dari server waktu loading kelihatan ini linux sih kalau anda belum familiar ini namanya linux kalau loading serem banget kayak gini sih kalau server ya kalau biasanya desktop ininya dibuang ditutup semua oke ini bentar lagi udah habis selesai app armor udah diaktifin networknya diaktifin sama dia oke sekarang dia load semua claim AV dijalankan FTP server server nyala kemudian dia nyalain apalagi disini oke udah selesai sekarang saya akan login usernamenya onno passwordnya gak tau apa nanti anda bisa nebak kan kacau ya ceritanya oke lama banget ya oke clear layar if config saya bisa lihat IP address server adalah 192.18.0.1 177 oke sekarang saya akan coba pindah lagi ke sini ke layar web mudah-mudahan keliatan webnya ini keliatan gak ya 192.18.0.1 177 squirrel mail ini masuk web mail yang ada di server itu username-nya onno passwordnya gak tau apaan saya login don't save ini passwordnya ini saya buang email bisa buang email segala macem ini kosong kondisinya ya mailnya kosong oke ini mudah-mudahan keliatan nih ya keliatan 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 yaudah anggap aja keliatan kalau gak keliatan kan teriak nanti nah sekarang sekarang saya akan coba ini jadi udah keliatan ada server ada web mail oke saya akan coba ngasih lihat teknik penyadapnya pakai wire sharp wire sharp saya jalanin ini wess salah kurang saya jalaninnya salah nih saya jalaninnya salah oke saya matiin lagi kepaksa salah jalan jalannya salah iya butuh waktu dia buat matinya dia loading dulu harus dimatiin lagi udah nyala matiin lagi ya sudo wire sharp wire sharp adalah aplikasi yang biasa kita pakai buat nyadap sih tapi sebenarnya aplikasi bukan buat nyadap ini sebenarnya aplikasi ini dipakai buat menganalisa jaringan apa yang sedang terjadi di jaringan kita bisa menganalisa pakai wire sharp ini oke wire sharp bisa diambil di google biasa tulis aja wire sharp kita bisa ambil ini ada bagian download bisa-bisa download wire sharpnya ada yang untuk window 64 bit 32 bit ada window portable apps 32 bit macOS ada source code ada juga buat linux ada juga kok gak ada disini tapi yang awalnya wire sharp buat linux sebenarnya oke kita akan coba lihat wire sharp sudah mulai jalan mana dia wire sharp ini dia wire sharpnya sudah mulai jalan buat pemula kita yang pakai menunya cuan capture sama analyze oke capture buat nangkep kalau kita capture nah ini wah udah seru udah pusing deh ini karena saya sambil streaming ke internet trafficnya tinggi banget ini sebenarnya lagi capture ini traffic tinggi sekali karena saya sambil streaming ke youtube di internet segala macam ini makanya trafficnya tinggi sekali nah sekarang saya akan coba masuk ke server pakai terminal saya akan buka terminal baru oke oke telnet 192 168 177 telnet adalah aplikasi buat masuk ke mesin lain yang tidak di enkripsi sama sekali artinya kalau tidak di enkripsi password akan kelihatan semua yang kita ketik akan kelihatan semua jadi kalau saya enter dia akan masuk usernya ono passwordnya ini lagi saya ketik passwordnya gak kelihatan kan kayaknya aman kita merasa aman kalau password gak kelihatan padahal ini tidak di enkripsi konsekuensi tidak di enkripsi si wire sharp yang menyadap bisa lihat password yang kita lihat saya enter disini kemudian kita akan masuk ke dalam server nih sekarang iya butuh waktu ya buat login rupanya padahal sudah digede ini memori segala macam sudah naikin ini alah masih tetap limo juga yaudah sampai sini aja biarin aja dah saya kasih lihat sekarang di oh ini masuk sudah clear layar sudosu sudosu adalah merubah diri kita dari dari apa sih namanya dari user biasa jadi apa dari user biasa jadi jadi ini jadi admin oke kita jadi admin sekarang semua mail ada disini farse pool mail ada disitu semua mail disitu ada folder file namanya ono kita bisa more ono kita bisa lihat isi filenya kosong cuma ada kayak gini doang don't delete this message folder internal data ini message internal datanya si mail oke sekarang saya akan coba kirim email bohongan sebentar mana tadi aduh disini ya nah ini dia ini email yang lagi kita lihat sekarang saya akan kompos ke ono ono aja ono at korban dot com lah dari ono juga sih isinya tes tes send jadi saya kirim email ke ono dari ono ya kirim email ke diri sendiri isinya cuma tes doang kelihatan ini ono dari dapat email dari ono at korban dot com isinya tes saya klik ini tes coba kita masuk ke sini sekarang ls more ono ini kelihatan ada email baru ini ada teks baru tambahan from ono korban dot com to ono korban isinya tes jadi kita bisa baca email orang sih sebenarnya jadi kalau anda punya email di gmail di yahoo segala macem emailnya bisa dibaca sebetulnya jadi ini harus diencrypt saya kalau komunikasi yang lagi security tinggi ini diencrypt semua sih tapi jarang jarang itu biasanya kalau lagi ada kerjaan misalnya sama mabes atau segala macem baru ini dimainkan oke sekarang kita lihat di sini di whatsappnya ini oke bisa enggak tadi yang dilakukan itu disadap semuanya oke sekarang capture nya saya stop dulu oke sekarang saya filter aja ini terlalu banyak traffic nya pusing adresnya ke ini 192.108.0777 jadi yang saya lihat hanya traffic ke ip 192.168.077 waduh tapi kebanyakan nah ini dia udah mulai masuk oke jadi hanya traffic yang ke 177 yang saya lihat yang lain akan saya buang semuanya biar gampang melihatnya ini paket yang dilihat seperti ini sih tidak manusiai sama sekali gak bisa dilihat sih sebenarnya sekarang kalau mau melihat caranya gini tadi kalau mau nangkap kan capture start itu nangkap kalau mau melihat caranya analisa follow TCP stream oke ada di belakang ini dia ini dia ini kelihatan passwordnya kelihatan ya ada yang warna merah ada yang warna biru ya yang warna merah adalah dari komputer saya ke server yang warna biru dari server ke komputer saya ini yang biru dari server yang warna merah ke server kelihatan ini ini ke double nih O N N O yang ini ke double ini karena server ngasih echo yang ini server tidak ngasih echo jadi kelihatan passwordnya apa dan ini masuk ke dalam kelihatan dia lagi masuk ke dalam terus ini waktu saya baca email kelihatan nah sekarang kita akan coba demo satu lagi kita akan coba kirim email dan proses kirim emailnya akan ditangkap semuanya jadi ini capture-nya saya start lagi continue without saving ini saya buang oke dia lagi nangkep lagi sekarang saya keluar dari server exit clear layar sekarang saya akan telnet lagi eh ini masih di server lupanya oke kelihatan nama mesinnya beda ya sekarang nama mesinnya 500 GB 500 GB itu hard disk desktop saya saya kasih 500 GB saya kasih nama itu aja telnet ke mesinnya 192.18.0.177 portnya 25 kalau tadi tanpa port jadi masuk ke telnet sekarang port 25 saya akan masuk ke mail server tata cara komunikasi waktu kirim email bisa kita ketik semua pakai tangan sih sebenarnya tidak perlu pakai aplikasi bisa pakai tangan bisa hello misalnya saya kasih mastel.id ngasih tahu saya mastel.id enter sebenarnya percaya aja si ono mastel padahal si ono lagi bukan mastel ini ono dari rumah keluar servernya bilang saya namanya server lokal mail from ini mail from siapa misalnya ada trump at white house dot gov misalnya ini kalau dari presiden Amerika kayak gitu saya bisa jadi siapa aja nih kacau nih udah cuman kan gak enak ya itu punya Amerika kita Indonesia aja dah karena kita makan nasi jadi jokowi at presiden ri dot go dot id kita bisa jadi siapa aja loh ini bayangkan orang nerima email seperti ini langsung kelepak-kelepak semuanya kan waduh saya nerima email dari siapa gitu kan enter dia bilang oke lagi bego kan terus receive to ono at korban dot com oke nah sekarang saya kirim emailnya saya ketik data saya kirim emailnya ini textnya from presiden ri dot go dot id to indo dot net dot id subject nah udah ini udah nipu banget kita bisa mulai nipu disini sebenarnya subject misalnya kalau ini saya akan ngasih lihat subjectnya subject yang bener ya jangan ngajarin yang enggak enggak gitu ono tolong jangan ngajarin bangsa ini yang ngaco ngaco ya biar bisa masuk surga nanti gitu tapi kan bayangkan kalau kita isinya beritanya misalnya gini bapak bisa ke istana saya tunggu untuk bertemu bapak kan kacau itu ceritanya kalau udah kayak gitu kalau ini mah jelas ini mah lagi marahin terima kasih terus tanda tangan gitu ya terus kita kirim kirimnya kalau kita baca end data with crlf.crf enter titik enter itu quit oke sekarang coba kita lihat disini sorry disadap menyadapnya kita ip address lagi kita sortir lagi oh ini capture-nya kita matiin aja stop ini kelihatan ada telnet telnet coba kita lihat ini kita tangkap satu terus kita oh salah ini telnet ya bener ya oh ini dia ini dia disini oke ada smtp kelihatan segala macam kita analisa analyze follow tcp stream oke ots ada di page ini bukan yang ini mana nih oh ini dia oke apa yang kita ketik tadi ketangkep karena smtp yang kita pakai smtp yang tidak dienkripsi kita bisa lihat semuanya dan saya bisa jadi siapa aja seenaknya oke sekarang kita lihat emailnya masuk apa enggak sih sebenarnya coba kita lihat emailnya masuk apa kagak kita masuk sini ya bukan oh salah masuk yang eh salah lihat disini ada dua browser pusing sorry yang ini tadi pakai firefox nggak bukanya jadi kita masuk ke 192 0172 scroll mail buat coba saja kita lihat ada email dari bapak jangan ngajarin yang enggak-enggak kita klik disini emailnya masuk bayangkan kalau orang orang biasa nirima seperti ini apa nggak kelepek-kelepek dia jadi kalau menipu orang mah bisa gampang banget sih jadi atasannya kalau kita tahu email atasannya kita kirim aja email pura-pura jadi atasannya terus tulis aja apa yang kita mau disini kacau langsung dunianya bukannya bapak yang merintahin misalnya perintahnya gini tolong kirim apa kirim apa paket lebaran ke pak ini ya gitu kita kirim udah gitu kan atasnya nanya kok kamu kirim paket lebaran ke sana bukannya bapak yang merintahin pak nah kan kacau itu jadi ceritanya gampang banget ini jadi cross check apa-apa kalau di internet jangan langsung percaya cek-recheck pakai jalur yang lain jangan pakai jalur itu lagi pakai jalur yang lain tanya bapak serius minta dikirim ini ini saya akan kerjakan pak gitu sambil kasih lihat buktinya screenshot atau apa kasih lihat gitu oke jadi ada sudah saya kasih lihat sedikit icip-icip buat demo diajarin jadi hacker kasihan deh lo ini saya baca lagi ya remnya berapa besar pak rem komputer saya ini agak besar yang ini 16 giga jadi rada rada bukan yang 500 giga bukan rem 500 giga tuh hard disk oke remnya 16 giga jadi agak lega buat mainan virtual segala macem emang biasa dipakai buat demo sih ini komputernya yang bitcoin juga ya pak udah udah kapok rugi bitcoin kalau kita ketahuan lagi diretas atau dihack gimana balikinnya oke gini sebelum dihack atau diretas segala macem itu sebisa misalnya ini urusannya password segala macem sebisa mungkin passwordnya dipanjangin saya pernah ngerasain saya hampir dihack gitu jadi waktu itu saya masuk ke mail saya kenapa saya gak bisa masuk nih berapa kali gitu itu lagi dihack itu email saya lagi ada orang lagi mau ngehack email saya jadi kan cara hacker kerja adalah dia nyoba password berkali-kali dan kalau salah saya gak bisa login tuh kalau dia salah saya jadi gak bisa login ini berapa kali saya coba kenapa gak bisa login salah-salah oh rute aja ada yang ngehack kalau udah kayak gitu password diganti tolong passwordnya diganti jadi itu akan kerasa langsung jadi caranya orang ngambil password caranya dia akan brute force istilahnya dia akan berkali-kali berusaha masuk dan kita ganti password aja ganti password yang panjang ada huruf besar huruf kecil ada angka ada tanda baca itu udah susah dihack tapi kalau kita tidak pakai HTTPS pakai plain text aja bisa disadap jadi kalau kita diantara hacker kalau lagi kerja jangan nge brute force lah percuma bahkan lama banget mendingan kita sadap aja tuh password atau kita taruhin trojan di handphone orang yang yang mau kita hajar trojan yang menyadap passwordnya apa kira-kira gitu nah pak saya boleh bertanya boleh-boleh 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 nah jadi kan tadi berbicara tentang password nih udah dapat kasih tau juga kan kriteria-kriterianya nah sebenarnya sekarang ini udah ada gak sih aplikasi yang bisa mengetahui sebenarnya passwordnya kita itu udah safety atau belum gitu pak oh di brute force sih jadi aplikasinya jadi aplikasinya dia akan ngejebolin password kita jadi kalau kalau saya biasanya pakai kali linux gue kasih lihat yang kali linux lah biar pada stress semua masuk ke google kali linux ini sistem operasi ya sistem operasi kemudian lagi gak di install nih image-nya seperti apa ini sistem operasi hacker kayak gini sistem operasi tampilannya kayak gini dalam kali linux ada namanya salah satunya adalah john the reaper kita pakai john the reaper itu ngejebolin password kita sendiri jadi bentuknya udah komen lain kayak gini banget sih tapi intinya aplikasi john the reaper akan ngejebolin password yang kita buat kalau passwordnya terlalu gampang bakal jebol sama john the reaper gitu kira-kira baiklah jadi buat teman-teman selamat digital semuanya sekarang udah bisa tahu gimana caranya ngebuat password kita supaya lebih safety nah pak sekarang kepertanyaan dari para netizen ada yang mau bertanya sebenarnya bagaimana sih seorang peretas bisa melakukan aksinya untuk melakukan tindakan cybercrime seperti spam sms iklan atau yang sebagainya spam sms iklan dan sebagainya itu harus nanya ke pak arki yang bagaimana gitu oke jadi yang langkah pertama bukannya spamnya dulu langkah pertama dapetin nomor teleponnya jadi sebisa mungkin kita bisa dapetin nomor telepon yang valid yang sahih yang yang memang yang memang ada manusianya di nomor telepon ini caranya bisa macam-macam caranya kalau bisa dapet dari kan yang minta nomor telepon banyak nih kalau bank kan kalau registrasi ke bank minta nomor telepon coba lihat di mall-mall ada orang yang ngasih formulir pak kita lagi survey apa segala macem ada nomor teleponnya segala macem jadi minta ke orang-orang itu nomor teleponnya segala macem jadi kalau udah dapet nomor telepon kita bisa ngirim spam sms gampang banget bisa dicari disini sms gateway bentuknya software ini software oke bentar jangan image gambar ini ini banyak sekali orang-orang yang bikin software sms gateway dan kalau mau gombal saya carai ini aja sekalinya free loh mati loh sekalian jadi jadi banyak sekali software buat sms gateway yang free ada yang di android malahan sekalian ada yang free open source sms gateway ini not free tapi not a free apa maksudnya oh play sms ini free nih free jadi banyak sekali software yang free jadi dengan nomor modal sms gateway udah kita bisa ngebelas kemana-mana cuman supaya kita gak terlalu ketahuan kita ngebelasnya pakai banyak modem 3G modemnya banyak terus kita random sms nya jadi bisa nomornya dari macem-macem gitu tekstnya udah terserah kita mau apa aja udah terserah gitu gimana cukup pusing apakah para netizen mengerti oke jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini ada dari mas miss kul syakira dia menanyakan gimana sih tips bagi tips untuk menghindar dari peretas dan gimana caranya mengamankan akun menghindar dari peretas intinya kalau saran saya sih diselesaikan itunya apa apa tadi internet safety awareness nya itu tolong diselesaikan waktu ngerjain soal jangan nebak-nebak aja memang anda bisa nebak-nebak sih ngerjain soal cuman itu cuman dikasih kesempatan 3 kali doang kalau disono ya kalau di tempat saya anda punya kesempatan unlimited jadi kalau mau belajar di tempat saya dulu kerjain di Ono Center dulu sampai khatam di Ono Center baru kerjain di tempatnya Mastel jadi kemungkinan anda nilainya udah tinggi banget karena udah khatam di Ono Center di training di Ono Center dulu itu free bisa 100 kali kerjain juga gak apa-apa jadi pertanyaannya juga udah banyak di Ono Center ya Pak udah banyak banget nah udah jadi yang pertama khatamin itu ya yang cyber security nya di khatamin oke terus supaya akun kita aman nah ini susah-susah gampang nih ceritanya supaya akun kita aman proteksi pertama kita di akun kita biasanya username password sebisa mungkin username password itu jangan sampai keluar sebisa mungkin terutama passwordnya kalau bisa sepanjang mungkin ya supaya aman kira-kira kayak gitu nah sebisa mungkin kita jangan terlalu banyak mengobral informasi tentang nomor telepon kita email kita nama kita dimana-mana jadi seminimal mungkin aja sih obral itunya mungkin kalau Pak Arki teman-teman di Masel tahu saya itu gak bisa ditelepon saya gak bisa di SMS saya gak bisa di WA jadi saya gak pakai telepon sama sekali karena udah gak merasa aman dan tidak merasa bahwa telepon soalnya telepon itu gampang sekali orang disadap jadi saya gak pakai telepon kalau Anda mungkin rakyat biasa aja masih gak apa-apa kali disadap ya kalau saya udah sampai tahapan gak ada saya gak pakai telepon SMS gak bisa telepon gak bisa WA gak bisa jadi saya udah telepon saya buang sama sekali saya masih ada nomor telepon tapi yang bisa nelpon cuman istri jadi orang-orang tertentu yang baik-baik banget sama Ono bisa nelpon jadi dibatasin banget itu sangat dibatasin dan saya biasanya gak akan posting nomor itu ke internet cuman orang kadang-kadang maksa Pak Ono minta nomornya Pak Ono yang gue kasih terus dikasih catetan lu gak bisa nelpon gak bisa SMS WA terus jangan posting terlalu banyak di media sosial kita seringkali postingnya kebanyakan di media sosial semua yang kita kerjakan misalnya sekarang saya lagi mandi loh sekarang lagi makan di restoran ini enak banget loh ini wah udah itu semua akan dipakai untuk mengeksploitasi kita jadi si attacker orang yang mengetack akan melakukan profiling melakukan klasifikasi melakukan kategorisasi Ono tuh makhluk apa sih sukanya apa sih supaya waktu di SMS waktu kita diskusi nanti dia bisa cocok sama Ononya tadi dia bisa tau itu dari mana dari menganalisa posting yang kita lakukan di media sosial di Twitter di Instagram di Facebook segala macam dianalisa semuanya dari situ nanti dia bisa tau dan dia bisa tau temennya Ono siapa anaknya Ono siapa istrinya Ono siapa nanti dia bisa melakukan relasi ke anak istri segala macam dan kasusnya misalnya paling sederhana gini ya misalnya suatu hari ditelepon Pak anak bapak kami tangkap kami dari kepolisian Polres mana anak bapak kami tangkap karena anak bapak tertangkap menyebarkan narkoba apa gak stres tuh orang tua kayak gitu anak bapak namanya ini udah gitu ini saya kasih denger suaranya terus denger suaranya cuma orang teriak aja Pak Pak gitu doang kan wahudah stres tuh orang tua gitu intinya sederhana aja sih tolong transfer duit sekian nah kan kacau ini nah udah gitu kita nelpon anaknya gak bisa ditelepon soalnya orangnya udah tau nomor telepon anaknya berapa dan orangnya nelpon ke anak itu jadi telepon anak itu jadi sibuk akibatnya kita jadi percaya duit ditransfer jadi teknik serang-serangannya kayak gitu banget gitu ya caranya kayak gitu contoh teknik serangan yang lain kira-kira kayak ginilah ini buat kaum laki-laki jangan di jangan di dilakukan ya dan ini kejadian banget kejadiannya kayak gini di internet kan banyak internet dating tuh ya gue cari lah gue kasih lihat lah internet dating di google ya google wah ini udah masuk google masuk internet dating internet eh dating online bukan internet dating kok jadi masuk Netflix sih dating online banyak sekali dating online dating online lagi gini kita klik disini oke dan kejadiannya adalah nanti si sana akan melepas pakaiannya satu selebar-selebar selebar-selebar terus kitanya juga melepas pakaiannya selebar-selebar kayaknya biasa aja kayaknya biasa aja padahal itu udah melanggar macem-macem ya nah kejadiannya adalah kita tidak sadar bahwa kita direkam sama sebelah sana udah gitu kejadiannya lagi adalah sana akan bilang anda saya rekam ya ini rekamannya anda tadi waktu waktu pakai pakaian seperti anda waktu mandi ini akan saya sebarin kecuali kalau anda mau transfer duit sekian-sekian-sekian yaudah selamat dah lu jadi teknik serangannya parah separah itu sih sebenarnya gitu jadi jangan macem-macem proteksi semuanya jangan posting yang gak-enggak jangan kepo jangan macem-macem jadi batasin banget apa yang kita lakukan baru kita rada aman paling aman sih putusin semuanya sih sebenarnya paling aman cuman kan gak mungkin ya wah ini banyak banget nih jawabnya gimana izin tanya apakah ada cara gitu mengatakan apakah foto atau file yang kita terima dalamnya terhadap Trojan ada Trojan gak tahu itu bisa sih bisa di forensik sih sebenarnya cuman buat orang biasa agak susah karena antivirus belum tentu update kalau Trojan atau apa virusnya yang dimasukin adalah virus yang standar sudah ada di antivirus antivirus bisa deteksi cuman kalau kalau saya kan ngajarin orang juga cara bikin Trojannya kalau itu yang dilakukan gak ke deteksi langsung bisa tembus langsung jadi kalau itu buatan baru antivirus gak tahu gitu jadi jujur agak susah ini taunya yang penting kalau ada orang yang tidak kita kenal kalau orang kenal pun jangan terlalu kepo kalau misalnya kita kenal sama Pak Arki Pak Arki ngirim gambar porno ke saya itu saya delete langsung gak mungkin Pak Arki ngirim gambar porno apalagi bulan puasa kan gak mungkin banget kan jadi itu gak akan dilakukan bagaimana tanggapannya tentang Tokopedia wah mampus gue jujur saya belum punya data banyak tentang Tokopedia tapi yang saya tahu dari teman-teman yang yang kebuka kan nama nomor telepon sama email ya yaudah kita hati-hati aja yang pasti kita harus ganti akun di Tokopedia kalau apa akun akun lagi ganti password segala macam terus kalau ada autentikasi pakai email atau ke telepon tentang Tokopedia berarti itu adalah orang yang berhasil dapetin akun kita jadi hati-hati aja oke konten-konten di Ono Center apakah bebas di sharing silahkan kalau mau lebih gila lagi Anda bisa kirim harddisk ke rumah saya dan Anda bisa copy harddisk itu ongkosnya ongkos kirim aja ongkir aja itu cuma sekitar 2-7 terabyte gitu ya bagaimana caranya kita mengambil akun kita yang sudah di-hack aduh susah ini jujur susah masalahnya bukan itu masalahnya gini bayangkan ini Facebook akun yang kita di-hack sama orang ke Facebook terus kita bilang sama Facebook Facebook itu akun gue bisa dibalikin kagak Facebooknya percaya dari mana kalau itu akunnya kita buktinya apa itu yang bikin pusing jadi kebanyakan caranya adalah mendingan kita matiin akun kita yang di Facebook tadi makanya saya jujur saya tidak terlalu pakai Facebook segala macam untuk melakukan transaksi yang kritis saya akan pakai yang lebih konservatif kalau yang kritis kalau Facebook bisa diambil orang soalnya kalau sudah diambil balikinnya setengah mati itu gitu lebih gampang buat matiin akun kita bisa bilang Facebook Facebook akun ini di-hack orang tolong dimatikan itu gampang buat Facebook tapi kalau tolong akun ini kasihin ke saya lagi itu susah buat Facebook soalnya bahwa itu punya saya tahunya dari mana jadi itu agak susah yang itu terus sarannya gini deh tolong semua bukti ini harus dilakukan dalam waktu kalau sampai orang itu melakukan kejahatan kita harus melakukan itu dalam waktu kurang dalam waktu 24 jam jadi yang harus kita lakukan adalah lapor polisi cuman polisi kalau dilaporin gak bisa sembarangan juga kita harus punya bukti jadi harus capture screen terus semua rekaman-rekaman semuanya dicatat kasih polisi polisi bikin surat keterangan bahwa kita di-hack segala macam kita jadi misalnya orang yang hack Facebook itu melakukan kejahatan akun itu ya kejahatan misalnya menipu sampai orang melakukan transfer duit antar bank segala macam jadi kita harus laporkan ke bank itu ke bank dua-duanya kiri kanan bank pengirim sama penerima terus kalau misalnya korbannya adalah ojek online kita kasih tau juga ke aplikasi ojek online itu bukan saya loh itu ada akun yang ada orang yang ngehack saya kasih tau semua supaya akun si attacker orang yang nyerang itu di-blockir semuanya dan itu harus dilakukan cepat dalam waktu kalau bisa kurang dari 24 jam kalau bisa sih 6 jam udah melakukan itu cuman kita perlu barang bukti konsekuensinya kita harus capture skin semuanya lanjutkan kalau menikah jejak apakah bisa dilacak pelaku yang merentas akun yang di-hack jejak itu biasanya jejak itu berbual log catetan di server jadi yang bisa lihat log itu biasanya si admin servernya dan itu hanya bisa diakses oleh penyidik dari kominfo atau kepolisian jadi kalau kita bukan penyidik kita akan susah buat lihat log itu sebenarnya jadi ada jejaknya cuman yang bisa ngelihat log penyidiknya karena dia punya hak buat seperti itu tanggap tentang spyware Pegasus Pegasus dipakai Pegasus adalah spyware yang dibikin kalau nggak salah sama Israel dan dipakai di pemerintahan secara hukum legal terutama badan intelijen pemerintah punya hak seperti itu secara hukum legal kalau kita nggak mau dimata-matai oleh pemerintah kita sendiri caranya gampang aja reset itu handphone kalau kita merasa dimatai reset itu handphone supaya semua spyware-nya hilang terus kalau komunikasi jangan pakai jalur komunikasi yang normal seperti telepon SMS WA karena itu bisa disadap jadi sarannya sederhana aja udah reset ganti saluran komunikasinya kita nggak akan disadap sama Pegasus WA Pak SMTV server yang tadi digunakan itu lokal biasa atau Google itu lokal aja kalau ke Google bisa cuman prosesnya lebih rumit konfigurasinya jadi ya bisa ke Google bisa dibaca di wiki saya cara mengkonfigurasi SMS SMTV server supaya bisa ngirim ke pengguna Google Google melakukan proteksi yang luar biasa karena Google menerima spamnya gila-gilaan dia proteksinya gila banget jadi kita harus melakukan banyak autentikasi dari mail server kita buat ngirim ke Google jadi software-nya sama cuman konfigurasinya beda ke Google lebih rumit konfigurasinya bagaimana cara tahu kalau kamera mikrofon diaktifkan secara diam-diam ini cara taunya saya biasanya pakai Linux sih kalau Linux gampang banget ketahuannya kita bisa PSAX kita bisa ngeliat software yang jalan di belakang layar semuanya cuman kalau orang biasa suka gak ketahuan cara taunya akhirnya kita ngeliat aktivitas jaringan kalau jaringannya hidup klub-klub segala macam padahal kita gak ngapa-ngapain itu pasti ada sesuatu bisa microsoft bisa mic bisa apa aja dilakukan lewat jaringan jadi taktik paling sederhananya adalah matikan semua jaringan pada saat jaringan kita dimatiin hackernya putus semua jadi taktiknya sederhana putus kalau saya udah udah putusin udah gitu reset supaya aplikasi yang trojanya tadi hilang sekalian tapi kalau pengen tahu sendiri kita harus masuk ke shell kalau teman-teman bilangnya termuks termuks kayak gitu masuk ke shell terus PSAX kelihatan sebenarnya sohira apa yang lagi jalan di belakang layar tapi buat orang biasa susah lah pak sniffing spoofing session hijakin berbahaya banget kah ini ya tergantung ahlak lah itulah kalau kita ahlaknya jelek ya bahaya kalau kita ahlaknya baik ya emang kita perlu juga pakai buat orang baik tetap pakai jadi buat si siapa penyidik segala macam kita tetap-tetap melakukan itu juga jadi tetap mau dipakai yang baik sama yang jelek sama makanya gitu tergantung ahlak banget sih masalah baik atau jelek Pak Ono cara attack port web yang ke open ini semua web di open ya maksudnya kalau web yang normal akan dibuka dan semua orang bisa masuk kalau enggak kita punya web orang enggak ada yang bisa masuk jadi biasanya cara attacknya adalah bisa SQL injection bisa cross-site scripting jadi masuknya lewat aplikasi bentuknya jadi SQL injection cross-site scripting segala macam SQL injection kita bisa masuk database ya dari luar dari web jadi bolongnya biasanya ada di si tukang coding proteksinya seperti apa untuk cross-site scripting SQL injection dan sebagainya itu kita bisa instalasi namanya web application firewall jadi bisa di blokir juga sih ada teknik buat blokirnya juga buat serangan seperti itu ada lagi pertanyaan banyak banget nih pertanyaan gila banget ya bebasis sharing di web biasanya juga di jangka para hacker ini ini bukan pertanyaan kali ya apakah di web bakal digunakan sebagai jalan untuk melakukan hacking dari para hacker oh deep web apakah deep web dapat digunakan sebagai jalan melakukan hacking para hacker Thornya barangkali ya ya Thor di web bisa sih bisa karena itu itu membuat dia anonimus deep web sama Thor itu membuat dia anonimus jadi waktu dia melakukan serangan dia enggak ketahuan dia itu yang sebenarnya siapa apakah ada cara jadul oh ini yang udah oke mbak moderator ada lagi yang kurang barangkali yang belum tadi ada pak apa tuh yang salah dia naik di private chat oke pak itu server SMTP nya dari mana ya bisa nyerin email bebas gitu dia nanya gitu pak oh SMTP nya itu oh oke tadi server yang saya pakai itu server buat latihan hacking saya bikin sendiri jadi saya bikin server jadi gini kalau kita mau belajar hacking jangan nge-hack beneran jangan pernah nge-hack presidenri.go.id nanti kalau kena urusannya 6 tahun penjara dengan 600 juta supaya Anda enggak ketangkep di penjara sebagainya sarannya bikin server sendiri dan server itu yang kita hack jadi itu adalah server yang emang buat latihan hacking dan Anda kalau copy hardy saya saya akan kasih file server yang udah jadinya tinggal ditaruh di virtualbox buat latihan jadi latihannya pakai server buatan sendiri aja ada banyak server-server itu di internet buat latihan yang bisa di install sendiri gitu jadi server latihan yang dipakai bukan server beneran gila kalau server beneran oke pak ada muncul lagi pertanyaan tuh kenapa google bisa munculin ada ads barang yang kita bicarain walaupun enggak pernah di search barang itu di google bisa ads barang gini ceritanya jadi benda-benda yang namanya google yahoo facebook apa segala macem termasuk toko-toko online semuanya itu berusaha hidup dari ads oke dan mereka akan menyadap apapun yang kita lakukan lewat media apapun dan itu akan dijadikan ads supaya mereka dapat duit karena mereka semua kan penyembah berhala yang namanya duit jadi mereka berusaha menjadikan duit apa yang kita lakukan caranya supaya jadi duit ya disadap jadi kita misalnya ngomong di WA emang enggak disadap disadap di WA kalau mau gampang kita bikin aja grup di WA terus lihat di iklan di facebook itu yang kita obrolin atau bukan dari situ informasinya nanti sampai ke google kemana segala macem jadi kira-kira kayak gitu sih jadi jangan khawatir kalau kita ngobrol di WA disadap bisa keluar jadi iklan di google kita makanya saya enggak pakai WA Pak apakah Tor aman digunakan tanpa VPN atau tidak aduh ini ngomong terus terang dulu ya ini Tor kan ngomongin soal Tor Tor itu biasanya dipakai supaya kita bisa anonimus cuman jujur terus terang ya di dalam Tor itu aparat terutama FBI CIA juga masang Tor jadi jadi kalau mau jujur Tor itu disadap tapi yang hadap sadis banget ya FBI, CIA jadi jangan dah kalau saya sih enggak dah karena disadap sama orang sana mendingan kalau saya pribadi saya akan bikin semuanya sendiri VPN sendiri Open VPN saya akan bikin semuanya sendiri gitu cuman susah itu harus orang ahli banget sih gitu ceritanya ada lagi yang lain? kenapa google bisa oh ini yang tadi ya SEO telegram apakah aman kah? telegram telegram aman kah? gitu ya bisa disadap ngomong terus terang dulu ini masih sharing layar saya ya ngomong terus terang dulu mereka ngamanin supaya orang lain enggak bisa nyadap dia tapi dia biasanya masih bisa nyadap sih gitu kalau benar-benar enggak mau disadap ada sih kita bisa masuk playstore bisa pakai pesan kita atau pakai palapa itu enggak bisa disadap sampai yang bikinnya pun enggak bisa nyadap diri sendiri pusing dia yang bikinnya artinya ada penyidik segala macam kalau ada masalah enggak bisa enggak bisa nyadap pusing jadi yang namanya pesan kita sama palapa itu kayak gitu gitu kalau akun OFB atau IG kita di-hack cara matiin atau gimana harus lapor ke FG sama FG IG-nya sih jadi di FB sama IG ada helpdesk kalau akunnya di-hack cuman kalau balikin ke kitanya kayaknya bakalan susah deh kalau pengalaman saya susah buat balik kalau bisa balik syukur Alhamdulillah cuman akan susah kalau ngedelate bisa jadi laporin ke FB atau IG ini akun di-hack orang tolong di-delate bisa itu apalagi kalau banyak yang laporin itu yang di-hack bisa di-delate itu tapi kalau balikin ke ONO-nya lagi susah tuh kayaknya gitu apalagi ini apakah aman menggunakan VPN Mikrotik aman di Mikrotik ada VPN yang namanya OpenVPN itu aman banget apalagi kalau kita yang yang konfigurasi ya itu aman VPN Mikrotik kalau yang OpenVPN-nya aman sekali gitu kalau saya sangat sangat rekomen banget kalau VPN-nya Mikrotik tapi jangan yang PP apa PPTP yang itu protokol buatan Microsoft pakai Windows itu gak terlalu bagus gitu kalau yang bagus yang OpenVPN-nya gitu ada Mikrotik ada OpenVPN-nya bagus banget itu Pak ONO kira-kira apakah industri 5.0 banyak terjadi serangan cyber khususnya ke infrastruktur IOT apakah ada banyak permintaan job di cyber security untuk IOT banyak serangan cyber ke IOT banyak kalau mau ngamaninnya juga paling paling kalau mau nyoba bisa pakai MQTT sih cobain MQTT eksperimen sama MQTT disitu ada fasilitas ada framework buat ngamanin juga bisa encrypt bisa password segala macam di MQTT kita bisa ngomong pakai IOT kalau mau lebih aman lagi IOT-nya last mile-nya jangan pakai internet jadi last mile-nya pakai Loran misalnya Loran itu pakai gak pakai internet dia Loran bukan Loran bukan Loran Loran itu tidak pakai internet dia pakai radio aja jadi lebih susah buat dihajarnya kalau di internet kita bisa sniff segala macam kalau Loran harus secara fisik ke lokasi itu baru bisa kita ngehajarnya gitu jadi ya banyak lumayan tapi ranking pertamanya duitnya di industri 4.0 bukan IOT sih ranking pertamanya ranking pertamanya data science yang duitnya paling gede ada disitu sih sebenarnya jadi ya ada kerjaan buat IOT tapi duitnya paling gedenya disana gitu apalagi kalau belajar Linux hacking bagusnya install saja di virtual box ya betul tidak fisik dual boot kalau kita pengen belajar buat nyadap wifi mau gak mau dual boot gak bisa wifi kalau virtual box gak bisa ternyata jadi kalau mau nyadap wifi sebaiknya dual boot tapi kalau mau belajar hacking aja jaringan biasa sebaiknya pakai virtual box saya biasanya ditambahin GNS3 GNS3 buat simulasiin jaringannya bahayanya carding om ya carding udah jelasnya nyolong kartu kredit bahayanya kalau anda ditangkap tapi ginilah kartu kredit itu di hack sama orang malahan saya pernah dapetin file excel isinya itu di bandara dapetnya di launchnya bandara lagi saya dapetnya disitu lagi gila itu orangnya sembarangan naruh kartu kreditnya orang jadi bisa di hack makanya kalau bisa pakai yang apa sih yang otentikasi pakai SMS itu di kartu kreditnya diaktifin terus pakai password kartu kreditnya jadi kalaupun ke hack nomornya ke hack orang tetap harus SMS segala macam buat melakukan transaksi kartu kredit apakah bisa diajar apa diajarin untuk membuat VPN server anda bisa lihat di untuk belajar bikin VPN server bisa lihat di wiki saya keywordnya open VPN ada disitu diterangkan cara bikin VPN server pakai open VPN di youtube saya di channel ono center juga saya terangkan cara bikin VPN pakai open VPN jadi bisa belajar sendiri ini bagian sobat master parki ini ada lagi atau gimana gue belum sholat dari tadi teman-teman kalau ada yang mau nanya itu Pak Ono aktif banget di twitter di twitter aktif banget terus materi pembelajarannya itu ada teknik juga bagus intinya kan supaya teman-teman rajin rajin belajar itu bisa banyak-banyak latihan di tempatnya Pak Ono juga boleh kalau udah siap mental lahir batin baru ke MDA Mastel terus apalagi ya oh iya kita kan mau update ya kemarin sempat diumumin buat peserta yang dapet nilai yang dapet nilai A kita kasih reward ada saldo GoPay atau OVO oh enak banget ya iya iya Pak biar buka puasa buat buka puasa terus kita juga udah longgarin kita belajarin jadi intinya ujian itu bisa langsung dilakukan dalam jarak yang tidak terlalu jauh tapi tetap maksimal tiga kali oh berarti mending latihan di Ono dulu dong biar hatam iya bener bener ke Ono nah terus nanti karena kan ini ya biar kasih juga kesempatan untuk belajar jadi kita buat ada jeda dari ujian pertama kalau mau yang kedua masih kurang juga kita kasih jeda seminggu dulu eh seminggu apa tiga hari ya tiga hari tiga hari buat ujian lagi dan yang diambil sudah diset ke highest score jadi gak perlu takut kalau misalkan yang ternyata ujian yang terakhir lebih jelek dari ujian yang sebelumnya tapi Pak Ono ini kan kita semangatnya ngasih ke teman-teman intinya ilmu cyber security awareness ini gak cuma untuk kepentingan lamar kerja tapi ya intinya bisa untuk berguna di masyarakat jadi ilmu yang bermanfaat di masyarakat buat diri sendiri juga sih iya yang bikin materinya dapat amal jariahnya ilmu yang bermanfaat tidak putus-putus amin amin padahal yang 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 bikin materinya itu happy ngeliat Anda sengsara itu aja sih Mbak Diva ada yang mau ditanyakan lagi saya rasa cukup ya Pak karena juga belum 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 ini kita mau share dulu terus ada share screen sedikit buat yang ini ya apa tadi kan Pak Ono sempat penasaran ya jujur nih Pak Ono juga penasaran gimana sih cara daftar ke Mastel MDA nah ya kan cara daftar ke Mastel MDA ini saya share screen sekarang oke ya 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 ini dia ininya jadi cara ngikut kursus di MDA Mastel jadi ini kan platformnya udah open buat teman-teman bisa digedein gak ya jadi yang pertama gak kelihatan bisa-bisa Pak oke-oke Pak udah lumayan gede atau cuma layarnya doang gede nih Pak ini layarnya tulisannya masih sama nih iya-iya oke sebentar nah jadi kita ngerangkumi sebenarnya cuma tiga langkah ya jadi cuma tiga langkah pertama login pakai akun Facebook atau Google atau buat akun baru di MDA Mastel lalu nanti akan ada email konfirmasi pendaftaran yang dikirim ke email teman-teman semua kemarin kita udah ini ya sempat awal-awal masuk folder spam tapi sekarang udah enggak karena kita udah manage SMTP-nya ngikutin Pak Ono lalu lanjut pilih judul kursus nah karena ini momennya masih pesantren kilat digital jadi memang yang kita buka masih kursus Cyber Security Awareness jadi karena kenapa karena di Cyber Security Awareness kan tidak ada requirement harus pernah kuliah IT atau harus yang kerja di bidang IT nah jadi kita kita buka yang Cyber Security Awareness dulu nah modul-modul lain menyusul pun juga nanti kalau dibuka kita akan infokan ke teman-teman lewat email nah jadi pilih judul kursus setelah pilih ikutin aktivitas pembelajarannya sampai dengan final exam nah ini memang semuanya dilakukan prosesnya sendiri nah dari kita ada berapa ngasih jadwal webinar salah satunya yang hari ini dengan Pak Ono nanti ada hari Jumat dengan Mas Doni BU terus hari Sabtunya juga ada lagi dengan Mas ini mah online bisa tiap jam iya cuma ujiannya dikasih waktu 3 kali ujian doang kalau dapet iya maksudnya materinya komen tiap hari oh enggak materinya lewat bisa diakses oke gitu ya jadi mdamastel.id disini ada ininya ada alamatnya mdamastel.id itu cara daftarnya gampang banget seluruh bangsa Indonesia boleh daftar ya seluruh bangsa Indonesia boleh daftar buat latihannya juga boleh di Pak Ono ini ini gara-gara lu ngomong bini gue jadi penasaran tau ini istri di rumah lagi penasaran ya ntar gue ulang deh tenang aja dah soalnya dia dapet nilai berapa kemarin 7 dia baru bangun tidur saya suruh coba kerjain ujian dapet 7 dia bangun tidur tuh istrinya Ono dapet 7 bu bu Lina langsung minta bocoran bu oke ada lagi yang mau disampaikan ya sebentar dikit lagi mbak boleh nah dikit aja nah ini yang udah dapet A nih ya saya sebutin aja Aji Setio Fauzan Ardella Ari Fauzan Ramadhani nah itu udah pada dapet A tuh itu cowok lagi tiga-tiganya ada yang cewek kagak? yang yang cewek oh enggak belum mbak belum halo lupa parah jadi orang yang Bplots ada cewek namanya Sri Cahaya Hoironi oke so far latar-latar anak-anak nilainya Bplots pak iya itu mbak Diva makasih Pak Ono makasih 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 Pak Ono terima kasih semoga puasanya dilancarkan dan semua kita diberi kesehatan dan buat teman-teman yang masih belum bisa bertanya boleh langsung nanti itu bukuni Pak Ono ya Pak ya di Twitternya ya Pak ya oh boleh-boleh terima kasih sekian dari kita terima kasih semuanya udah mau join hari ini terima kasih terima kasih